Kebakaran hebat melanda permukiman penduduk di Jalan Abubakar, Lambogo, Kelurahan Barabaraya Selatan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin Sore. Api dengan cepat membesar hingga menjalar ke rumah lainnya, lantaran material rumah yang terbuat dari kayu dan jarak rumah saling berdempetan. Akses permukiman yang berada di gang sempit sempat menghambat proses pemadaman. oleh petugas damkar. Sekitar 40 armada diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api yang terus membesar. Akibat kebakaran ini 14 petak rumah hangus terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa. Namun 27 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal. Atas sementara ini ada 14 titik petak rumah yang mengalami kejadian kebakaran. Ini akibat dampak dari satu rumah yang awal. Untuk jumlah kakaknya sendiri, kalau untuk jumlah kakak kita belum bisa memberikan informasi pasti. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran. Namun api diduga berasal dari salah satu rumah warga hingga menjalar ke rumah lainnya. Dari Makassar, Leo Muhammad Ainews melaporkan. Api makin gede ini. Waspada, ayo. Koparan api dan kepulan asap tebal terlihat dari gudang pabrik sepatu bata di Purwakarta yang berada di Jalan Raya Sadang, Bungur Sari, Purwakarta, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar, membuat api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bagian gudang sepatu. Menurut penjaga pabrik, kebakaran berawal dari pembakaran ilalang di bagian belakang pabrik oleh pekerja kebersihan. Namun banyaknya ilalang membuat koparan api menjadi tidak terkendali hingga membesar dan menjalar ke bagian gudang pabrik. Pas kita mau makan siang, kita lihat asap sudah. Kita langsung bergegas ke area belakang. Langsung dipadamkan, area api yang paling besar itu daerah lapangan, bekas lapangan kursal, kerempet ke dalam. Petugas Damkar Purwakarta yang mengerahkan tiga unit mobil Damkar langsung melakukan upaya pemadaman kebakaran. Petugas sempat kesulitan menuju sumber api hingga harus membobok kipas blower untuk dapat masuk ke dalam gudang pabrik. Setelah berjibaku selama satu jam, api akhirnya bisa dipadamkan. Ini celah untuk masuk kita, terpaksa membobok dari blower dengan menggunakan tampak sama palu untuk memadamkan api yang berada di dalam gudang. Tidak ada korban dalam insiden kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran kini dalam penanganan Polres Purwakarta dan Polsek Bungur Sari. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, Ainyus, Pelaporkan. Pemirsa kita awal informasi pagi hari ini terkait dengan aksi unjuk rasa ratusan pencari kerja di kawasan industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang berujung ricu. Masa menuntut pihak pengelola kawasan industri agar mengutamakan warga lokal sebagai tenaga kerja. Aksi unjuk rasa ratusan pencari kerja di kawasan industri MM2100 pada sedin siang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berujung ricu. Masa saling dorong dengan petugas keamanan. Masa mencoba merangsek masuk ke kantor pengelola kawasan industri untuk menemui pihak pengelola, namun petugas mencegahnya. Petugas juga menangkap satu orang yang diduga sebagai provokator. Oh itu dilakukan oleh sekuriti ya. Sekuriti, saya menduganya itu sekuriti. Karena memang anak-anak kita dari, kan ibu-ibu kebanyakan. Dari sekitar Kabupaten Bekasi tidak ada yang anarkis. Jadi mereka melakukan pancingan-pancingan gitu. Tapi menduga ada niatan-niatan tidak bagus. Adapun dalam aksi ini, masa menesak pengelola kawasan industri agar mengutamakan tenaga kerja lokal yang diterima sebagai pekerja. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Ainyus, melaporkan. Kerijuan mewarnai penyelamatan aset berupa bangunan di kota Jombang, Jawa Timur. Pengusaha yang menempati bangunan menolak diambil asetnya karena mengaku telah menempati bangunan puluhan tahun. Namun atas perintah PJ Bupati Jombang, Teguh, Narutomo, para anggota Satpol PP langsung menyegel ruko yang diklaim oleh Pemkap Jombang sebagai aset negara. Tahan satu, ada 54 ruko yang hari ini diambil paksa oleh Pemkap Jombang. Sebelum dieksekusi, para pengusaha ini telah diberi surat beringatan untuk mengosongkan bangunan. Tetapi ini bukan eksekusi, tolong dicatat. Ini bukan eksekusi, tetapi ini adalah proses penyelamatan aset pemerintah Kabupaten Jombang. Pada pihak-pihak yang merasa dirugikan, silahkan mengajukan keberatan secara hukum. Karena kita semua sejajar di dalam hukum. Tapi untuk siang ini, kami harus bertindak tegas karena surat peringatan sudah kami layankan minggu kemarin. Dan hari ini kami melakukan penggembokan. Para pengusaha berencana mengajukan kekuatan ke pengadilan negeri Jombang. Sebab mereka beralasan masih memiliki hak atas ruko yang selama ini ditempatinya. Persoalannya adalah, apakah betul Pemda itu memiliki HPL? Kan gitu. Pasti panjang pertanyaannya. Makanya kami tetap mengajukan gugatan. Siapa yang paling berhak? Apakah Pemda? Apakah Unian? Karena Unian ini beda dengan pasar-pasar lain. Pasar Lugia atau pasar apa itu. Sewa sifatnya. Pengambilan paksa bangunan berawal dari diterbitkannya hak guna bangunan yang dibuat pada tahun 1996. HGP tersebut berlaku selama 20 tahun. Pemirsa aksi Bajing Loncat yang mencuri sebuah velgban mobil dari truk bak terbuka yang melintas di kawasan Mabar, Kota Pedang, Sumatera Utara viral di media sosial. Tak membutuhkan waktu lama, polisi pun berhasil menangkap dua orang pelaku. Sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan dua pelaku banjeng loncat yang tengah beraksi di jalan komodor laut Yosudarso, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan, Deli, Kota Medan. Bang, baju, bang, baju, bang. Dengan berboncengan sepeda motor, salah seorang pelaku memanjat truk embak terbuka yang tengah melaju. Sementara seorang pelaku lainnya yang mengendari motor menunggu hasil curian berupa velgban mobil bekas yang dijatuhkan dari atas truk. Pusai viral di media sosial, unit reskrim Polsek Medan, Labuhan berhasil menangkap kedua pelaku. Kedua pelaku yakni PR, 24 tahun, dan FN, 32 tahun. Modus kedua pelaku memanfaatkan sejumlah truk bak terbuka yang melintas di persimpangan Mabar, lalu mencuri barang berharga dari dalam bak truk. Ada yang berita viral di Instagram terkait ada yang baju koncak di sektor unit reskrasi Mabar. Kita langsung bergerak cepat, melawan penyelidikan, kita rasa di mengamankan kedua pelaku sesuai dengan seberta viral yang beredar. Kita amankan yang terbuka dengan barang bukti, atau bukelak dan sepeda motor yang mau orang-orang juga pakai. Modusnya mereka mengendarai sepeda motor, melintas di jalan Yusugarso, ketika nanti ada truk yang membawa barang mereka panjat. Mereka kejar, satu orang panjat ke atas, dan mengambil barang yang di atas. Kedua pelaku beserta barang bukti, sebuah velgban mobil bekas, dan satu unit sepeda motor sudah diamankan petugas. Dari Medan, Sumatera Utara, Yudabahar, Ainews melaporkan. Pemirsa mobil mewah hangus terbakar di Bandung, Jawa Barat. Angin kencang membuat api cepat melahap seluruh badan mobil. Tercancang angin membuat api dengan cepat melahap seluruh badan mobil. Petugas pemadam kebakaran berjebakau untuk memadamkan api. Menurut kasat lantas Polres Tabas Bandung, AKBP, Eko, api pertama kali muncul dari dalam kap mobil. Tiba-tiba, api membesar ke seluruh bagian depan mobil. Tadi informasi dari Pengemudi, ada empat orang yang di dalam mobil. Jadi sebelum api membesar, sudah bisa keluar dari kendaraannya. Kronologinya, tepatnya bagaimana pak, kasat yang diterima laporan? Kita masih dalami, ya. Sementara info tadi dari Pengemudi, ya tiba-tiba ada pencikan api. Kurang dari 30 menit, api dapat dipadamkan dari kedua mobil. Peristiwa ini diduga akibat korsleting listrik dari mobil mewah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Akibat peristiwa kebakaran dua mobil ini, arus lalu lintas sempat mengalami kepadatan lalu lintas. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Meilana, Ayus melaporkan. Viral di sosial media, aksi seorang warga negara asing atau bule yang ikut serta membantu proses pemadaman api saat terjadi peristiwa kebakaran di Pasar Seni Ubud, Blok Timur pada Sabtu sore lalu. Dalam video yang viral tersebut, terlihat seorang bule ikut membantu petugas pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman api yang membakar Pasar Seni Ubud. Diketahui, bule tersebut bernama Alex Le Manchel, asal Perancis. Jero Alex mengaku dirinya terketuk untuk membantu proses pemadaman saat melihat asap pekat hitam yang menyeliputi kawasan Jalan Raya Ubud. Berbekal kemampuan reskiu yang dimilikinya, Alex memberanikan diri ikut serta membantu petugas pemadam kebakaran melakukan upaya pemadaman api yang membakar areal basement Pasar Seni Ubud, Blok Timur. Dan saya lihat panggung. Panggung. Panggung, panggung. Panggung, panggung. Jadi panggung, panggung itu berarti panggung. Ketika panggung, panggung, panggung. Jadi saya lihat panggung. Saya hanya datang panggung. Saya hanya datang untuk membantu. Jadi, pada mulutnya, saya hanya menyedihkan panggung untuk membantu. Saya menyedihkan tentang orang-orang. Setelah ini, saya membantu sambung, untuk menghubungkan pipa. Setelah ini, saya menyedihkan di dalam. Diketahui sebelumnya, peristiwa pemadaman terjadi di Pasar Seni Ubud pada Sabtu sore lalu. Proses pemadaman api berlangsung cukup lama, ya ini hampir 8 jam, dengan melibatkan puluhan unit mobil pemadam kebakaran dari beberapa kabupaten di Bali. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur, Kumsumalingrat, Ayus melaporkan. Pemirsa Satres Narkoba, Polres Tangerang Selatan berhasil menggagalkan peredaran kue kering berbahan ganja. Pelaku yang telah beraksi selama tiga bulan terakhir ini, menjual kue kering dari ganja melalui teman, keluarga, serta kerabatnya. Tim Susat Narkoba, Polres Tangerang, kembali menggongkap peredaran narkoba. Kali ini, seorang tersangka berinisial S ditangkap di rumahnya di wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi S mencampurkan ganja kering ke dalam adonan kue dan mengolahnya menjadi cemilan kue kering. Dari pengakuan pelaku, dirinya telah membuat kue kering dari ganja selama tiga bulan terakhir, dan biasanya menjual melalui teman, keluarga, dan kerabatnya. Penangkapan S ini merupakan pengembangan dari dua pelaku sebelumnya, yang telah ditangkap dengan total barang bukti ganja kering sebanyak 140 kg. Dari tangan pelaku, pihaknya mengamankan 102 keping kue kering berbahan ganja. Inisial S, usia 38 tahun, yang bersangkutan berdomisili di Purwakarta. Dari tersangka S, kami mengamankan narkotika sebanyak 91,2 gram. Berikut kue atau kukis yang di dalamnya mengandung THC atau ganja sebanyak 100 buah keping. Jadi berdasarkan keterangan tersangka. Hingga kini polisi masih mengejar bandar besar ganja yang identitasnya sudah diketahui. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ainis melaporkan. Kita akan informasi berikutnya, pemirsa. Seorang oknum guru di Garut, Jawa Barat, ditangkap polisi. Usai berbuat asusilah terhadap 10 siswa laki-laki. Aksi bijak pelaku sudah dilakukan sejak tahun 2021 lalu. OM 38 tahun, oknum guru pelaku pencabulan ini tak berkutik saat digiring petugas unit perlindungan perempuan dan anak PP Asat Dreskim Pores Garut. Pelaku melakukan aksi asusilah terhadap 10 anak di bawah umur yang merupakan murid-muridnya. Aksi pencabulan yang dilakukan di rumah pelaku sudah berlangsung sejak tahun 2021 dengan dali membuka les komputer. Selain itu, tersangka memberikan uang sebesar 20 ribu rupiah kepada korban. Dengan meminta setiap korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain. Kini seluruh korban tindak asusilah mendapat penampingan dari petugas terkait. Guna memulihkan fisikisnya dan juga dalam penanganan hukum. Dari Garut, Jawa Barat, I.I. Solihin Ainus melaporkan. Polisi mengungkap sejumlah fakta baru terkait kematian mahasiswi spesialis anestesi kedokteran Universitas Diponegoro. Polisi menemukan 9 lembar catatan keluhan korban di Kamarkos yang juga berkaitan dengan kematian korban. Penyidik Satres Kimpore Stabes, Semarang terus mengumpulkan bukti terkait kematian Auliari Semarestari, mahasiswi spesialis kedokteran undib di rumah Kos Jalan Lempong, Sari Raya, Gajah Bungkur, Semarang, Jawa Tengah. Dari lokasi kejadian, polisi tutup nyita buku harian milik korban yang diduga berkaitan dengan kematian korban. Kapolesta Bersemarang, Kombes Pol Irwan Anwar mengungkapkan, di 9 lembar halaman buku catatan itu tidak ada keluhan terkait perundungan. Polisi hanya mendapati tulisan tentang keluhan korban kepada Tuhan dan kepada seseorang yang disayangi. Polisi juga sedang menggali motif yang membuat korban nekat mengakhiri hidupnya. Setidaknya ada 9 lembar catatan, tetapi poin di 9 lembar ini dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan mengeluh kesakitan, mengeluh kepada Tuhan. Satu, kesimpulan yang kami dapatkan. Kemudian yang kedua, mengeluh kepada seseorang yang disayangi, yang saya tidak kuat. Kira-kira begitulah orang lebih di catatannya. Di 9 halaman itu tidak ada terkait dengan perundungan. Berdasarkan rekam medis, korban memiliki rewet penyakit saraf penjepit dan pernah menjalani operasi. Dalam buku hariannya, korban juga mengeluh sakit jika kelelahan saat bekerja. Sementara untuk memastikan kebenaran tulisan tangan korban, polisi juga telah mendatangi keluarga korban di Tegal. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristi Yadi, Ainews melaporkan. Pemirsa sebelumnya, seorang dokter muda masih siwi di PPDES Kedokteran Undip, Semarang, Jawa Tengah, ditemukan tewas di kamar kosnya. Saat olah TKP, pemirsa polisi menemukan sejumlah obat-obatan dan juga tulisan keluhan korban. Seorang dokter muda masih siwi PPDES Kedokteran Undip, Semarang, Jawa Tengah, ditemukan tewas di kamar kosnya. Saat olah TKP, polisi menemukan sejumlah obat-obatan dan buku harian korban yang berisi keluhan karena mendapatkan tekanan dari para seniornya. Menurut polisi, diduga korban menyuntikkan obat penenang ketubuhnya. Polisi juga masih berkoordinasi dengan Undip Semarang dan RSUP Dokter Karyadi untuk mendidiki kasus ini. Sementara pihak Undip Semarang membantah korban mendapat perundungan sebelum ditemukan tewas. Dari hasil investigasi internal kami bahwa itu tidak benar. Jadi bukan dari perundungan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir FN dibuka suara terkait kasus ini. Muhajir mengatakan, pendidikan yang diberikan senior harus menggunakan cara yang beretika dan meminta setiap organisasi profesi untuk tidak menerapkan praktik senioritas. Menurut saya semua organisasi profesi, semua pekerjaan profesional itu pasti menghendaki adanya struktur senioritas itu, karena misalnya faktas kedokteran itu pendidik profesi dokter itu tidak bisa dihinti hari karena misalnya nanti untuk uji kompetensi itu harus dilakukan oleh dokter senior. Di situlah senioritas pasti berlagu, cuman memang harus ada etika, ada norma yang betul-betul ditegakkan di dalam profesi-profesi itu termasuk dokteran. Selain itu pemerintah kini juga sudah memiliki undang-undang kesehatan yang dapat mengatur dan mengintervensi praktik senioritas agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Tim Liputan ANYUS melaporkan Pemirsa aksi bersih sampah dikelar dalam puncak perayaan hari ulang tahun ke-79 Kemerintahan Republik Indonesia di Kota Depok, Jawa Barat. Sebelumnya, tempat pembuangan akhir di Depok sempat alami kendala untuk beroperasi. Wali kota bersama jajaran pemerintah Kota Depok melakukan aksi bersih-bersih sampah di area lokasi acara. Kegiatan bertujuan mengajak warga menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang sudah dibuka, sudah dibuka, sudah lancar. Menengahnya seperti itu dan kita minta kemarin surat khusus untuk bisa membuang sampah di Nambo 10 ton per hari saja. Kan janjinya 500 ton per hari. Tapi terus PHP, PHP terus selesai, hari saya minta 10 ton saja. Lumayanlah kesana di ini. Karena kemarin ada kesawaran dari Indonesia mau mengelola sampah lama, bukan sampah baru. Sampah lama itu bisa diangkut 70 sampai 300 ton per hari. Tanah ini apa sampah lamanya. Kerjasama dengan swasta dalam pengolahan sampah yang bisa mengolah 70 hingga 300 ton per hari. Terus mengupayakan peningkatan di pembuangan di Nambo hingga 500 ton per harinya. Puncak perayaan Hood ke-79 RI di Depok juga diramaikan oleh Bazar UMKM dan ditutup dengan aksi band yang menambah kemeriahan acara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki, Ainews melaporkan. Keputusan tersebut disampaikan Ketua Panitia Pengarah Rapimnas dan Munas Kolkar, Hadis Kadir Usaiwiatakan Ridwan Hisham, tidak lolos verifikasi sebagai Baca Ketum. Panitia Pengarah Rapimnas dan Munas Kolkar menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai calon tunggal Baca Ketum Kolkar. Keputusan ini diumumkan usai dilakukan verifikasi pada dua pendaftar, yakni Ridwan Hisham dan Bahlil Lahadalia. Berdasarkan proses verifikasi yang dilakukan, Ridwan Hisham dianggap tidak memenuhi syarat sebagai Baca Ketum Kolkar, yakni berkaitan dengan syarat terkait surat dukungan dari kader Kolkar. Itu Bapak Ibu sekalian hasil verifikasi daripada Komite Pemilihan. Jadi malam ini, steering komite melalui Komite Pemilihan telah menemukan satu orang calon Ketua Umum Partai Kolkar saja untuk perode 2024-2029 atas nama Saudara Bahlil Lahadalia. Selanjutnya, keputusan terkait pemilihan Bahlil sebagai Ketua Umum Kolkar akan dibahas pada Munas yang dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 Agustus. Dari Jakarta, Amrina Ridha Trijulianti, Ainews melaporkan. Pemirsa KPU Jakarta Reswi menetapkan pasangan Dharma Pong Rekun dan Kun Wardana memenuhi syarat dukungan untuk ikut pilkada DKI Jakarta 2024 melalui jalur independen. Hal tersebut diputuskan KPU di tengah polemik pencatutan KTP warga Jakarta untuk Dharma Kun secara sepihak. Pasangan Dharma Pong Rekun-Kun Wardana dinyatakan KPU Jakarta memenuhi syarat dukungan menjadi bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur jalur independen untuk pilkada Jakarta 2024. Hal ini diputuskan pasca rapat pleno penetapan Dharma Kun yang dilakukan pihak KPU dan bawah selu Jakarta di kantor KPU Jakarta pada selasa dini hari 20 Agustus 2024. Atas keputusan tersebut, pasangan Dharma Kun bisa mendaftarkan diri untuk ikut pilkada DKI Jakarta pada tanggal 27 hingga 29 Agustus mendatang. Pemenuhan syarat dukungan calon persorangan. Tapi karena kita mengakomodir dinamika yang terjadi, makanya tadi ada perubahan berita acara, maka bisa dipastikan hari ini tadi pukul 23.25 ya, kami mengeluarkan surat keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta tentang pemenuhan syarat dukungan untuk pasangan calon Dharma Pangrekun dan Kun Wardana. Kami syukuri dan kami dinyatakan lolos, kami sangat bersyukur. Sekali lagi, semua ini adalah badian daripada kuasa Tuhan yang sekedang bekerja untuk menyelamatkan rakyat Jakarta. Meski dinyatakan memenuhi syarat administratif, namun Bawaslu DKI Jakarta tetap memproses adanya dugaan penjatutan KTP warga Jakarta untuk persyaratan pasangan Dharma Kun. Sekalipun KPU sudah memberikan SK penetapan sebagai calon memenuhi syarat terkait dengan laporan yang masuk ke Bawaslu, sampai tadi sore 4, tapi di update tadi sudah 5, laporan yang masuk itu akan tetap kita proses sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku. Sebelumnya, pencalonan Dharma Kun menuai polemik lantaran pasangan independen tersebut diduga melakukan penjatutan KTP warga secara sepihak demi memenuhi persyaratan maju pilkada DKI Jakarta. Dari Jakarta, Syahret Zazanski, Rama Romadona, Anyus melaporkan. 12 partai politik mendeklarasikan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono untuk maju sebagai pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta. Koalisi Indonesia Maju dan sejumlah partai politik lainnya yang tergabung dalam Kim Plus resmi mengusung Ridwan Kamil dan Suswono maju di pemilihan gubernur Jakarta 2024. Para petinggi parpol mengusung maupun pendukung hadir dalam deklarasi. Yang terakhir adalah Partai Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PKS, Nasdem, PKB, P3, Perindo, PSI, Glora, dan Partai Garuda. Mereka juga menandatangani piagam dukungan. Selanjutnya, RK Suswono akan mendaftar ke KPU Jakarta. Masa pendaftaran dibuka dari tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Senin 9 Agustus 2024, kami partai politik yang tergabung dalam koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju, menyatakan mengusung Haji Muhammad Ridwan Kamil, STMUD sebagai calon gubernur dan Dr. Insinyur Haji Suswono MMA sebagai calon wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah khusus Jakarta tahun 2024. Serta, siap memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono menjadi gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta periode 2024-2029. Demikian, surat dukungan ini kami buat. Atas pernyataan dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih. Kami melihat 12 partai ini, Pak Muzani, adalah simbol dari rekonsoliasi. Sudah ditunjukkan oleh orang tua kita, Bapak Jokowi, Bapak Prabowo, menunjukkan kepada seluruh warga Indonesia bahwa setelah kontestasi, datanglah rekonsoliasi. Nah, di skala wilayah inilah yang ingin kita tunjukkan, 12 dari partai politik ini menunjukkan semangat yang sama. Ada tiga hal yang sedang dan akan berproses, negosiasi, administrasi politik sedang kita lakukan. Tahap keduanya adalah kontestasi politik, kami akan menyampaikan gagasan-gagasan dan berharap warga Jakarta bisa menerima gagasan apa itu Jakarta baru dan apa itu Jakarta maju selama 5 tahun ke depan. Dan yang ketiga adalah setelah negosiasi politik, kontestasi politik adalah kerja-kerja politik. Kami akan bekerja keras, bekerja ikhlas, bekerja tuntas, bekerja berkualitas untuk mewujudkan apa tadi yang sudah disampaikan. Saya juga secara akal sehat mengatakan, semua gubernur-gubernur terdahulu sudah melakukan kerja-kerja yang baik. Kami berkomitmen melanjutkan prestasi hal baik yang sudah dilakukan oleh Pak Heru sebagai PJ, oleh Pak Anies sebagai gubernur terdahulu, oleh Pak Jarod, Pak Ahok, Pak Jokowi. Ridwan Kamil dan Suswono resmi diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus untuk maju dalam Pilkanda Jakarta 2024. Pasangan ini menjadi pasangan calon yang mendapat dukungan terbanyak dari partai politik dengan perolehan 90 kursi. Koalisi Indonesia Maju Plus solid mengusung Ridwan Kamil dan Suswono untuk maju dalam Pilkanda Jakarta sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Solidnya Kim Plus dibuktikan dengan perolehan kursi yang signifikan sebagai modal bertarung RK dan Suswono dalam kontestasi Pilkanda. Saat ini seluruh partai Koalisi Indonesia Maju bergabung untuk mendukung Ridwan Kamil. PKS, PKB, dan Nasdem yang sebelumnya mengusung Anies Baswedan memberikan sinyal untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus, termasuk Partai Perindo yang juga memberikan dukungannya pada Ridwan Kamil. Jika demikian, maka Ridwan Kamil dan Suswono akan diusung oleh 9 partai politik dengan total perolehan 90 kursi. Jumlah itu menjadi modal yang mumpuni bagi Ridwan Kamil dan Suswono untuk bertarung di kontestasi Pilkanda Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera akhirnya melabuhkan dukungannya kepada Ridwan Kamil. Bukan tanpa alasan, pasalnya kader PKS Suswono diplot mendampingi Ridwan Kamil dalam gelaran Pilkanda Jakarta 2024. Sikap PKS yang mendukung Ridwan Kamil berbalik arah setelah sebelumnya PKS sempat mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta di Pilkanda 2024. Dengan beralihnya dukungan PKS dan PKB ke kubur Ridwan Kamil dan Suswono, hampir dipastikan Anies Baswedan tak bisa berlayar maju di Pilkanda Jakarta 2024. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin mengatakan, Jakarta merupakan salah satu wilayah pemilih yang besar. Koalisi Indonesia Maju akan berusaha untuk menang. Ada wilayah-wilayah strategis ya. Wilayah strategis itu misalkan DKJ dari Sujakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumut, Sulsel dan wilayah lain yang pemilihnya besar itu akan dimenangkan atau Kim ya, kubur pemerintah berusaha untuk menang. Makanya sekarang misalkan kenapa DKJ itu keriduan kami dan Fiswono? Ya agar Anies tergusur, agar Anies tidak bisa berlayar. Dan tentu skemanya adalah melawan kota kosong ya. Maaf, skemanya adalah melawan kota kosong tapi kelihatannya melawan calon independen. Karena calon independennya kan lolos verifikasi di KPU, Dharma dan KUN tersebut. Pasangan Dharma, Pongrekun dan KUN Wardana dinyatakan KPU Jakarta lolos verifikasi faktual syarat dukungan untuk maju dalam pemilihan Gubernur Jakarta lewat jalur independen dan akan berkontestasi dengan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono dalam Pilkara Jakarta 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Ridwan Kamil dan Suswono resmi deklarasi maju Pilkara Jakarta 2024. Pasangan RK dan Suswono akan menjadi lawan berat bagi kontestan lain, termasuk Anies Baswedan yang kehilangan modal politik. Hari ini, Koalisi Indonesia Maju Plus mendeklarasikan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Mereka mendapat dukungan dari sembilan partai politik, termasuk tiga partai non-parlemen dengan perolehan 90 kursi sebagai modal bertarung di Pilkara 2024. Hal ini menjadikan pasangan ini sebagai pasangan calon yang mendapat dukungan dari partai politik paling banyak, yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PKS, PKB, NASDEM, dan Partai Perindo. Dengan mengantongi dukungan ini, maka kontestasi Pilkara 2024 tidaklah sulit bagi Ridwan Kamil dan Suswono, apalagi basis suara PKS di Jakarta sangat kuat. Sementara itu di sisi lain, nasib Anies Baswedan berada di ujung tanduk. Pasca keadaan berbalik menyulitkan posisi Anies Baswedan, betapa tidak partai NASDEM dan PKS yang semula mendukung Anies untuk maju di Pilkara, putar haluan mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Anies Baswedan harus seputar otak dan mempertimbangkan merapat ke PDI Perjuangan untuk melawan Ridwan Kamil Suswono di Pilkara, Jakarta. Belakangan, isu majunya duet Anies Baswedan Rano Karno mulai terdengar. Meski belum memastikan calonnya, namun PDI Perjuangan membuka peluang duet Anies dan Sidul. Jika dukungan PDI Perjuangan pada Anies menjadi kenyataan, nasib Anies di Pilkub, Jakarta berada di ujung tanduk. Pasalnya, hingga kini PDI Perjuangan hanya memiliki 15 kursi, sementara batas minimal untuk mengajukan calon sendiri adalah 22 kursi. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Michael Fisian Nipar, Ketua DPP Partai Perindo mendukung bakal pasangan calon gubernur dan wakilnya, Ridwan Kamil Suswono, dalam Pilkub, Jakarta. Bersatunya Ridwan Kamil dan Suswono dinilai sebagai rekonsiliasi nasional yang dapat mengubah Jakarta, yang saat ini menuju kota bisnis global, usai ibu kota pindah ke IKN Kalimantan Tibur. Untuk itu, Ketua DPP Partai Perindo, Michael Fisian Nipar, mendukung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil dan Suswono. Hal tersebut diungkap, Michael, dalam acara deklarasi Ridwan Kamil dan Suswono di sebuah hotel di Jakarta Senin Siang. Ini adalah momen politik yang sangat signifikan, di mana ada 12 partai politik yang bersepakat untuk mengusung calon gubernur yang sama di daerah khusus Jakarta, termasuk di dalamnya ada Partai Perindo. Kenapa ini momen politik yang sangat signifikan? Karena ini bagian dari rekonsiliasi nasional, di mana pas Capil Pres kemarin, kita melihat ada satu titik di mana partai-partai merasa kita perlu mengambil sikap yang sama. Dan kenapa Jakarta? Karena memang di Jakarta ini ada transisi yang sedang terjadi dari daerah khusus Ibu Kota menjadi daerah khusus yang sudah bukan Ibu Kota. Teku Rifki Harsya, selaku Sekjen Partai Demokrat, mendukung penuh pasangan calon dan wakil calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono. Sekjen Partai Demokrat Teku Rifki Harsya, berharap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil dan Suswono membawa Jakarta lebih baik lima tahun ke depan. Hal ini yang diangkatkan saat menghadiri acara deklarasi Ridwan Kamil dan Suswono di Hotel Sultan Partai Demokratia. Daerah khusus Jakarta kita tahu sekarang mengalami masa transisi karena Ibu Kota negara akan pindah ke IKN, tentu juga banyak hal-hal khusus yang harus dipersiapkan. Gubernur ke depan untuk membantu daerah khusus Jakarta beserta warganya untuk menghadapi masa transisi ini. Jadi Partai Demokrat optimis bahwa pasangan ini akan membawa kebaikan untuk warga Jakarta ke depannya. Partai Demokrat bergabung dalam Kim Plus, partai yang mendukung Presiden Terpilih dan wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Kibat Rokabu Subianta. Dari Jakarta, Taulina Yasha, Budirica Aiyus Pembangunan. Pemirsa Anda masih di Aiyus pagi bersama saya Yasmin Antani, ada rekan saya, Chowmar Haida. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Aiyus pagi hari ini. Gini kita ke informasi berikut, pemirsa. Artis Sandra Dewi ikut terseret kasus korupsi timah, timah maksud kami yang melibatkan suaminya Harfi Muiz. Ya, 88 tas Sandra Dewi disita. Namun ternyata 6 di antaranya dinyatakan palsu oleh Kejaksaan Agung. Setelah Harfi Muiz terbukti melakukan tindak bidana pencucian uang atau TPPU senilai Rp420 miliar, diketahui sang istri Sandra Dewi menerima aliran dana korupsi untuk membelikan sejumlah tas-tas mewah yang disita penyidik. 6 dari 88 tas mewah Sandra Dewi dinyatakan palsu. Hal ini diungkapkan oleh Jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan di persidangan pekan lalu. Jaksa mengklasifikasikan daftar tas mewah Sandra Dewi yang dianggap tidak terdaftar di website resmi. Tas tersebut berasal dari berbagai brand mewah. Berikut adalah daftar tas yang tidak dapat diidentifikasi. Yang pertama Hermes model Indy 20, Chanel model klasik double flap bag, Dior model medium bobby bag, Chanel model klasik double flap, Chanel model klasik double flap bag medium, dan satu tas yang tidak dapat diotentikasi, mini gypsy air Stambi, bahan lainnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyita 88 tas mewah milik Sandra Dewi terkait kasus korupsi pengelolaan tambang timah yang melibatkan sang suami Harvey Boyes. Pihak Sandra Dewi bersikeras bahwa tas-tas bermerek tersebut merupakan hasil dari endorse yang tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi sang suami. Tim Liputan Ainews melaporkan. Presiden Joko Widodo kembali melakukan risafal Kabinet Indonesia Maju. Sejumlah menteri dan wakil menteri resmi dilantik dalam pelantikan dan pengambilan sumpah di sana kepresidenan Jakarta. Presiden Joko Widodo kembali melakukan risafal Kabinet Indonesia Maju. Perombakan kabinet ini menjadi yang ketiga kalinya. Usai pemilihan presiden 2024 dimenangkan pasangan Prabowo Subianto, Gibran, Raka Buming Raka. Sebanyak tiga menteri, satu wakil menteri, dan tiga kepala badan dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta Senin pagi. Sejumlah menteri dan wakil menteri yang dilantik di antaranya, politikus Partai Gerindra Supratman Andi Aktas, anggota DPR periode 2019-2024, sebagai menteri hukum dan HAM menggantikan Yasona Lauli. Selanjutnya, Bahlil Lahadalia, yang dipercaya sebagai kepala badan koordinasi penanaman modal sejak 2019, kini ditunjuk sebagai menteri ESDM menggantikan Aritim Tasrif. Sementara Rosan Roslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran pada Pilpres 2024, dilantik menjadi Menteri Investasi Kepala BKPM, menggantikan posisi Bahlil Lahadalia. Selanjutnya, politisi Gerindra Angga Raka Prabowo dilantik sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Selain itu, terdapat sejumlah kepala lembaga yang dilantik, yakni Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikram, Kepala BPOM. Tim Liputan AINIS melaporkan. Para pebulu tangkis muda dari klub PB Jarum Indonesia menyapu bersih gelar juara pada turnamen Superliga Junior. Raihan ini menjadi sejarah karena kali pertama sebuah klub memboyong seluruh titel kampiun. Para pebulu tangkis muda dari klub PB Jarum Indonesia menyapu bersih gelar juara pada turnamen Superliga Junior 2024 yang digelar di Magelang, Jawa Tengah. Mereka menyapu bersih empat kategori yang diperlombakan mulai dari U17 Putra dan Putri, serta U19 Putra dan Putri melawan klub bulu tangkis dari berbagai negara mulai dari Cina hingga Selandia Baru. Raihan ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya sejak turnamen tercita pada tahun 2019 sebuah klub memboyong seluruh titel kampiun. Kajang ini sendiri juga menjadi wadah untuk mengasah kemampuan dan mencari bibit untuk generasi baru bulu tangkis Indonesia. Turnamen ini juga diharapkan dapat memunculkan nama-nama baru pebulu tangkis Indonesia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, AENews melaporkan. Pemirsa kita beralih ke informasi selanjutnya. Upacara datik-detik proklamasi di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dimeriahkan dengan parade peserta upacara yang mengenakan pakaian adat Nusantara dan juga menampilkan berbagai kesenian tradisional. Pada acara ini, Bupati Kendal di Koganidito juga berpamitan ke pejabat dan warga yang hadir. Diawali dengan parade, Bupati Kendal beserta istri naik kereta kencana yang diikuti peserta upacara yang mengenakan pakaian adat Nusantara. Bupati Kendal, Diko M. Ganindito dan istri bahkan berjalan kaki mengelilingi stadion utama untuk penyiap pelajar dan warga yang ikut menyaksikan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 RI. Parade juga diikuti perangkat daerah dengan mengenakan pakaian tradisional yang semakin menambah kemeriahan acara. Diko mengatakan upacara ini untuk merayakan momen yang sangat istimewa dan ini adalah peringatan kemerdekaan terakhir Diko Ganindito sebagai Bupati Kendal. Dia menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima oleh masyarakat. Diko juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Diko juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang selama ini sudah berhubungi. Selama 3 tahun lebih, Kabupaten Kendal telah menunjukkan berbagai keberhasilan pembangunan yang signifikan. Perekonomian tumbuh positif, indeks pembangunan manusia kendal berkembang terus setiap tahunnya. Tidak hanya itu, pendapatan daerah juga meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Nilai realisasi investasi juga sudah lebih dari 2 kali lipat peningkatannya dibandingkan tahun 2020. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, INUS melaporkan. Pemirsa pemerintah kota Semarang meluncurkan program strategi pemberian makan bergizi atau strawberry. Ya, langkah tersebut sebagai upaya mendukung program pemerintah memberikan makan bergizi untuk anak-anak. Program strategi pemberian makan siang untuk perbaikan gizi dan cegah obesitas atas strawberry ini merupakan inisiatif wali kota Semarang. Hefearita Gunaryanti Rahayu bersama jajarannya untuk mendukung program pemerintah dalam menyediakan makan siang sehat, bergizi, seimbang, dan berpahan pangan lokal untuk siswa. Program strawberry ini juga dirancang untuk memperdayakan masyarakat melalui urban farming dan menyesuaikan menu dengan kearifan lokal. Sementara untuk proses memasak dilakukan oleh ibu-ibu tim penggerak PKK Kecamatan. Dibantu tim gizi Dinas Kesehatan Kota Semarang dengan tetap memperhatikan variasi dan keseimbangan gizi. Makan siang ini kemudian dibagikan kepada siswa SD Negeri Ngalian 01. Program pemerintah nanti yang akan datang yaitu menu makan bersiang bergizi. Tetapi kami ini mencoba bagaimana memanfaatkan kearifan lokal kemudian juga ibu-ibu dari Kecamatan Perluan juga ini memperdayakan urban farming. Jadi semua ini ibu-ibu yang ada di sini, kami juga live streaming, ini adalah hasil panen dari Kecamatan Kalian. Melalui program strawberry ini diharapkan dapat menjadi model yang bisa diaplikasikan di seluruh wilayah kota Semarang. Selain itu tentunya bisa mewujudkan generasi emas sehat 2045. Pemirsa para penikmat kopi kini bisa mendapat layanan dari sebuah robot barista yang hadir di kota Surabaya, Jawa Timur. Ya, robot barista ini akan melayani para konsumen yang ingin memesan minuman. Sensasi baru menikmati segelas kopi kini hadir di Surabaya. Para penikmat kopi kini mendapat layanan langsung dari sebuah robot. Ya, layanan robot barista ini dihadirkan oleh Family Mart yang membuka gerai barunya di jalan tunjungan kota Surabaya. Memadukan konsep modern, gerai ke-20 Family Mart ini berada di sebuah bangunan lama yang dilekapi dengan co-working space untuk konsumennya. Suasanya kita dengan modernisasi, jadi kita gabungkan dua hal tersebut oleh sebuah bangunan yang di tunjungan ini. Ada robotnya, gedungnya tetap yang heritage, dan plus kita tambah suasana kayak kafe gini dan ada co-working space. Family Mart akan terus menambah jumlah gerai di kota Surabaya yang juga menjadi pusat bisnis di Jawa bagian timur dengan menghadirkan inokasi terbaru bagi para pelanggan setia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritambayong Ainyus melaporkan. Pemesah dorong generasi muda berinovasi beragam pelatihan kerajinan tangan tradisional digelar di Aceh. Ya, selain dapat meningkatkan nilai jual produk, pelatihan kerajinan tangan juga membuka peluang pelaku usaha sekaligus melestarikan tradisi lokal. Anak muda Aceh unggul hebat berinovasi dengan membawa desainer untuk melatih para pengrajin Anjaman Bili di Kabupaten Aceh Besar. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan nilai jual dan memperluas pasar produk Anjaman Bili yang terkenal akan keunikannya. Tanaman Bili memiliki kelenturan seperti rotan, sehingga bisa dengan mudah dibuat Anjaman yang ramah lingkungan. Dengan kualitas yang terjamin dan desain modern, produk Anjaman Bili memiliki potensi besar jadi kerajinan tangan Indonesia yang diakui dunia. Berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat, khususnya generasi muda, pelatihan kerajinan tangan juga digelar di Desa Garot di D.A.C. Diketahui sejak dulu hingga kini Desa Garot dikenal sebagai sentra kerajinan tangan Hak Bumi Serabi Mekah. Para peserta diajarkan berbagai teknik dan desain beragam produk seperti tas, topi, bandana, dan kipas. Selain memukah peluang usaha baru bagi masyarakat, pelatihan kerajinan tangan ini juga melestarikan budaya dan tradisi lokal. Pemirsa Presiden Joko Widodo menerima penghargaan tertinggi dari pemerintah Palestina, Grand Color Order of the State of Palestine. Penghargaan diserahkan langsung oleh utusan khusus Presiden Palestina, Riyad Al-Maliki, di Sanam Merdeka, Jakarta pada hari Senin. Penghargaan Grand Color Order of the State of Palestine diberikan sebagai bentuk pengakuan atas dukungan konsisten Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Menteri Luar Negeri Reto Marsudi menjelaskan, penghargaan tersebut disampaikan langsung oleh utusan khusus Presiden Mahmud Abbas yang juga mantan Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad Al-Maliki, usai bertemu Presiden Jokowi. Utusan khusus menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi dari Presiden Mahmud Abbas kepada Presiden Republik Indonesia atas posisi Indonesia yang konsisten untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina. Selain memberikan penghargaan, Al-Maliki juga menyampaikan ucapan selamat dari Presiden Abbas kepada Presiden Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia atas peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Abbas mengapresiasi peran penting Indonesia dalam mendukung rakyat Palestina termasuk advokasi untuk kencatan senjata, bantuan kemanusiaan, dan solusi dua negara. Bapak Presiden antara lain menyampaikan kejelasan mengenai posisi Indonesia yang konsisten untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina. Indonesia juga akan terus menyuarakan kencatan senjata, bantuan kemanusiaan yang tanpa terkendala, dan tentunya solusi dua negara. Riyad Al-Maliki juga dijadwalkan memberikan ceramah dan bertemu sejumlah tokoh di kantor Foreign Policy Community of Indonesia atau FWCI di Jakarta Selasa Siang. Dari Jakarta, Tim Ainus melaporkan. Pemirsa sebuah organisasi kemanusiaan hadirkan local champions yang menjadi inspirasi penggerak untuk pemberdayaan masyarakat di tempat masing-masing di seluruh Indonesia. Human Initiative menggelar Humanity Champions Local Forum 2024 di salah satu hotel di kawasan wisata khusus Senggigi, Lombok Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan menghadirkan 25 local champions di Indonesia. Human Initiative mengajak local champions untuk menjadi inspirasi di Indonesia dan secara global. Organisasi kemanusiaan ini menjembatani para local champions dari berbagai bidang di Indonesia untuk terus berkembang. Kami ingin menyorok bahwa para penggerak di masyarakat ini begitu luar biasa. Mereka lah yang selama ini berkolaborasi dengan kami di Indonesia untuk menggerakkan masyarakatnya, untuk menguatkan masyarakatnya sehingga mereka bisa survive, bisa bertahan, bahkan mengembangkan diri dan kemudian bisa mengembangkan masyarakatnya. Selama 25 tahun, Human Initiative telah berkolaborasi bersama berbagai pihak di berbagai program sosial dan kemanusiaan melalui pendekatan dan semangat pemberdayaan. Salah satunya adalah Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN yang antusias untuk bermitra dengan Human Initiative. Ini programnya sangat baik dari Human Initiative dan KADIN berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk berkolaborasi dan saya kira memang di masa depan ini kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua kekuatan kita itu perlu kita sotukan untuk berkolaborasi membangun Indonesia yang lebih baik. Kolaborasi yang dilakukan Human Initiative telah memberikan dampak berkelanjutan bagi para pemegang hak program. Hal ini ditandai dengan kemandirian yang mulai terlihat di berbagai wilayah sasaran program. Dari Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, Anyus Maborkan.